Al-Amalu Bihi Jangan batasi di madris ilmu Anda yang kuliah pun Niatkan sebagai ibadah karena Allah Begitu Anda bekerja Itu jadi pahala Anda gak kepikir ke situ Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI Di YIN, di UIN, di manapun Cuma niatkan sebagai ibadah Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah Untuk mengamalkannya, Allah akan permudah Dan berkah nanti ilmunya Berkah Jangan dikira itu mendapatkan ilmu Hanya ilmu agama saja tidak Ilmu umum juga, kalau diniatkan untuk kemudian Berkhidmat kepada Allah, untuk ibadah Nanti akan ada manfaatnya Masuk ITB, pengen jadi insinyur Masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ Bisa desain masjid Desain hotel dengan musholaknya Sipilnya bikin jalan Begitu diniatkan sebagai ibadah Berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ Ini jalan ini aja Berapa banyak orang lewat untuk sholat ke al-Azhar Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu Berapa banyak yang ke toilet Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia Nggak akan dapat tuh pahala akhirat Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah Anda bikin kemudian desain kerannya Anda bikin jalannya Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya Begitu dipakai, dunianya dapat Dunia diberikan panjar duluan Pahala akhiratnya, setiap yang wudhu Anda dapat pahalanya Setiap yang lewat, Anda dapat pahalanya Dan saat belajar itu demikian Allah akan berikan kemudahan Makanya ilmunya merkah Coba lihat orang-orang dulu itu Yang makanya Masya Allah Kadang-kadang sekadar singkong Ya, kadang-kadang ketemu nasib pun sehari Cuma sekali Itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang Tapi dahsyatnya ilmunya merkah Saya kalau lihat orang dulu Belajar bahasa aja Jarang yang ada satu bahasa Minimal dua Bahasa Indonesia Bahasa Belanda Never dumb Misalnya, mana sih Pitung Belanda Dapat Jepang, ada yang bisa bahasa Jepang Orang dulu Coba diplomat-diplomat dulu itu Ke Haji Agus Salim Berapa banyak bahasanya Ya, Bung Hatta Ya, Masya Allah Isnyur Soekarno Misalnya yang lain-lainnya itu Ya, mereka belajar Dan yang paling dahsyat Ulama-ulama kita Masya Allah itu Ya, ulama-ulama kita itu dulu Bukan sekadar belajar Kemampuannya luar biasa Semua ilmunya bersanan Kemampuan bahasa Arabnya Kemampuan Qurannya Bahkan tidak sedikit yang jadi mufti Langsung di Masjid Al-Haram Tidak sedikit diantara mereka Dan namanya abadi sampai sekarang Bahkan murid-muridnya mengajar lagi Syahyasin Al-Fadani Berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syahman Khatib Al-Minangkabawi Berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Nah, jadi saya sarankan Kalau kita mau belajar Dimanapun itu Termasuk anda yang sekolah di kampus-kampus umum Ayo bikin konsep untuk ibadah Dengan ilmu ini Saya akan berkhidmat Ingat pesan saya Kalau anda kejar akhirat Dunia akan ikut Tapi kalau anda kejar dunia Akhirat akan meninggalkan anda Kita kesini untuk ibadah Sholat, na'dim Dunia ikut Begitu selesai Ada kopi Ada sarapan Ada pisang Dunia tuh Tapi kalau kesini Coba nyari pisang Akan dapet Udah akhirat gak dapet Pisang gak kebahagiaan Paling gak enak tuh Akhirnya bikin status Ternyata di Al-Azhar gak ada pisang Entah kesini Mau cari pisang Mau cari ilmu Jadi kalau kita nyari akhirat Itu ikut dunia semua Saya sering katakan begini Rizky itu Udah diatur Surga kita yang belum jelas Dunia itu gak usah capek lah Yang capek pada dunia Dia belum paham dunia Makanya pelajari ilmunya Supaya gak susah Ini di rumah tangga ribut Karena gak pelajari ilmunya Jadi gak selesai-selesai Padahal kadang-kadang Cuma beres dengan senyuman aja Tapi kadang gak beres-beres Kenapa? Karena ilmunya gak dipelajari Di bagian pertama Gaya tul ilmi ala amadubihi Jadi mohon izin Orang yang belajar itu Tujuannya untuk diamalkan Kemudian itulah menjadi buah Dari pengetahuannya Yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia Dan bakalnya ke akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!